Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari ini kita akan tema ketiga. Nah, tema tiga ini tentunya ada banyak materi karena ada empat mata pelajaran. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPAD, dan IPS. Nah, kalau kita bahas semuanya, tentu waktunya tidak akan cukup. Sebentar, sebelum Ustazah mulai, apakah suara Ustazah jelas? Jelas. Oke, baiklah. Jelas. Kalau tidak kelihatan, bilang ya. Ustazah akan diserahkan lagi. Ya, baik. Ustazah mulai saja langsung, biar waktunya cukup. Jadi, yang pertama, tema tiga PPKN-nya adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Insya Allah, ini materi yang sangat mudah. Jadi, Ustazah bisa melewatinya. Nanti, Insya Allah, Ustazah akan sharekan rangkuman materi di grup kelas masing-masing. Akan di-sharekan guru pengampunya. Supaya bisa dipakai untuk belajar. Jadi, untuk PPKN-nya, Ustazah selesati saja. Yang penting kalian paham, itu adalah sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Ya, kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, betul. Sopek mahasiswa. Sopek mahasiswa. Sopek mahasiswa. Nanti ya, soalnya. Nah, sedikit untuk wawancara. Kebanyakan nanti membuat pertanyaan. Asal diingat saja kemarin ya, untuk membuat pertanyaan. Harus menggunakan. Mohon maaf yang belum dimud, dimud dulu ya. Untuk pertanyaan, kemarin kita menggunakan adik Simba. Apa saja adik Simba itu? Apa, siapa, 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 bagaimana, 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 bagaimana. Oke. Sudah nanti, pastikan kata tanyanya sesuai. Oke. Nanti kebanyakan bahasa ini akan membuat pertanyaan. Yoway, skip. Di skip saja wawancara bisa dibaca sendiri. Insya Allah mudah wawancarnya keluarnya sedikit. Nah, langsung kita ke materi yang paling punya dan mungkin paling rumit. Nah, yang ipanya ini. Silahkan diperhatikan baik-baik. Ipa bagian-bagian tumbuhan. Ustazah mulai dari bagian yang paling bawah, yaitu akar. Nah, akar ini ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Bisa dilihat di layarnya masing-masing gambarnya ya. Kalau akar serabut itu seperti sapu. Ukuran akarnya sama semua. Kecil ya kecil semua. Besar ya besar semua. Sementara kalau akar tunggang, itu akarnya, di sini ada akar utama atau akar yang paling besar di tengah. Setelah itu ada kayak cabang-cabang akarnya atau ukurannya lebih kecil. Nah, untuk membedakan bagaimana tumbuhannya sangat gampang. Cirinya cukup diingat-ingat satu saja. Kalau dia memiliki akar serabut atau yang seperti sapu ini, yang ukurannya sama, daunnya pasti panjang. Daunnya pasti panjang. Benar. Iya, benar. Berarti selain itu ya tunggang. Gitu saja. Gampang kan? Daunnya panjang apa enggak rambutan? Enggak us. Ya sudah itu tunggang. Jambu daunnya panjang apa enggak? Enggak us. Ya sudah itu tunggang. Nah, berarti kita ingat-ingat yang akar serabutnya saja. Yang daunnya panjang, padi, tebu, kelapa, tagu. Pokoknya yang bentuk daunnya panjang. Itu saja cara membedakannya. Tidak perlu kita mencabut akarnya. Sopo bisa mencabut. Wet kelopo kan enggak mungkin. Sekarang kita lanjut. Ke beberapa akar khusus yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang agak spesial. Yang pertama akar gantung. Sudah tahu di pohon beringin itu ya. Akarnya dari atas ke bawah. Neliwirin-neliwirin kayak gitu. Itu pohon beringin akar gantung. Lalu akar tunjang yang ini. Ada di pohon bakau. Supaya enggak gampang roboh. Walaupun diterpaomba. Juga ada di pandan. Mungkin kalau ibu punya tanaman pandan. Ibu punya sedia di. Mendingin ada pohon. Di rumah bakau. Terdang dekat laut. Oh dekat pantai rumahnya ya. Akar yang kuat ini. Akar yang kuat ini. Bisa menghalau ombak. Sehingga mencegah berasi. Atau pengikisan laut karena gelombang. Karena akarnya kuat. Ombaknya pecah. Enggak jadi besar. Itu akar tunjang. Miliknya bakau sama pandan. Lanjut yang ketiga. Akar nafas. Masih miliknya si bakau. Dan juga pohon kayu api. Jadi kalian lihat akarnya. Biasanya akar itu ke bawah. Dia akarnya jengat ke atas. Akarnya pun punya ke atas ya. Akar nafas. Buat membantu dia bernapas. Karena biasanya akarnya itu perendam air. Lalu yang keempat. Ada akar pelekat. Ini biasanya dimiliki sama api. Sama pokoknya yang menjalar-jalar kayak gitu ya. Nah ini contohnya ada lada sama sirih. Nah sebenarnya ada lagi yang kelima. Yaitu akar penyerap. Bedanya apa sama pelekat ini? Kalau akar pelekat dia hanya buat melekatkan badannya saja. Dia tetap bisa fotosintesis. tetap dia kok tidak menggunakan akarnya untuk menyedot makanannya dari pohon inang. Nah kalau akar yang penyerap itu enggak ada di sini tapi ya. Tapi saya kasih tambang. Akar yang penyerap itu selain dia buat nempel akarnya itu dia tusukkan ke kulitnya ke bagian dalam buat menyedot ke kanan-kanan. Mungkin kalau pernah tahu apa namanya benalu benalu termasuk hama karena dia menyedot makanan sama tali putri mimian mungkin pernah lihat tumbuhan yang di atasnya ada kuning kayak mimian itu menyedot dia punya akar hisap akar penyerap lanjut ke langsung fungsi akar fungsi akar yang pertama yang paling penting sendiri adalah yang ini menyerap zat hara dan air dan air dari dalam islamah ini yang paling sementara yang lainnya itu fungsi-fungsi penunjang paling penting bukan jenis akar ya jelas menyerap air dan serat dari penunjang makanan nah sementara yang fungsi yang atasnya ini menyimpan cadangan makanan tidak semua akar cadangan makanan hanya yang akarnya gembung-gembung seperti contohnya ini ubi kayu wortel kalau akarnya tidak gembung bukan sebagai cadangan makanan lalu fungsi yang berikutnya adalah menunjang berdirinya tumbuhan seperti bangunan akar seperti fondasi kalau fondasinya kuat tumbuhannya juga bisa berdiri dengan kuat kita lanjutkan ke daun daun yang pertama kita bahas di daun itu ada warna hijaunya walaupun tidak semua daun berwarna hijau tapi setiap daun pasti mengandung klorofil atau zat hijau daun walaupun tidak semua daun berwarna hijau tapi mesti ada klorofilnya entah mungkin banyak atau sedikit beda-beda kemudian materi yang kedua dari daun adalah jenis tulang daun kita ulangi jenis tulang daun nah tulang daun tak mulai dari yang paling banyak paling banyak adalah yang menyirip kebanyakan kalau kita mungkin dulu pas kecil gambar daun pasti bentuknya menyirip kayak gini kayak ada tulang ikannya di tengahnya seleset itu namanya menyirip nah itu contohnya banyak sekali durian mangga ini tak tulis durian mangga tapi aslinya banyak pokoknya kalau menyirip itu yang paling yang kedua yang kedua ketiga dan keempat ini spesial jenisnya enggak terlalu banyak jadi saya enggak perlu di atas menirip kalau dia enggak melengkung kalau enggak menjari kalau enggak sejajar ya sudah pasti baik sekarang ke yang kedua yang melengkung melengkung biasanya daunnya lebar terus tulang daunnya itu dari pojok dari pojok yang dekat tangkai sini ke pojok bawah contohnya daun sirih dan teratai enggak banyak contohnya memang kemudian yang ketiga menjari insyaallah kelas satu pun tahu pepaya singpong daun apa namanya jarak dan macam-macamnya terus kemudian sejajar nah ulang daun sejajar itu cirinya daunnya panjang sampai tadi berarti kalau dia sejajar otomatis akarnya gimana kalau sejajar daunnya panjang otomatis dia akarnya seragut ada jempol di kurota kurota ini sudah hilang jempolnya oke kita lanjutkan nah sekarang yang fungsi daun ini yang banyak sendiri fungsinya yang perlu dihafalkan kalau akar tadi kan utamanya menyerap air dan zat hara nah kalau daun buahnya yang pertama tempat fotosintesis jelas ya lebih tumbuhan tempat fotosintesis tempat memasak makanannya kemudian yang kedua alat napas nah di tumbuhan ada dua alat napas alat napas yang pertama yang pertama adalah di daunnya berupa stomata kenapa namanya di mikroskop yang bentuknya kayak mata mungkin bisa cari gambarnya di google bentuknya kayak mata makanya stomata terus kemudian selain fotosintesis juga alat napas tempat penguapan penguapan nanti ada dua mungkin nanti kalau di yang berikutnya akan kalian ketahui ada namanya gutasi ada namanya transpirasi tapi itu nanti aja pokoknya tempat penguapan buktinya apa kalau daun tempat penguapan coba daun satu diputil masukkan ke dalam plastik plastiknya lama-kelamaan akan menjadi agak basah jadi kayak ada kayak uap-uap airnya itu buktinya kalau ada ada titik-titik airnya yang berkumpul yang daun ya lanjut kita ke batang sebelum ke fungsinya batang kita ke tiga jenis batang terlebih dahulu yaitu batang basah batang basah contohnya bayam dan pangkung akhirnya batang basah itu gimana biasanya gampang diputil gampang dipatahkan empuk batangnya dan kayak basah-basah itu batang basah apa contoh yang lain selain bayam dan pangkung contoh yang lain itu loh kalian bayam pisang sawi iya pisang sawi selada air juga iya baik sekarang ke yang batang berkayu jendinya batang berkayu sudah jelas tembuannya pasti berkayu banyak gak usah dipakses langsung ke yang ketiga batang merumput bentuknya seperti rumput nah batang merumput sirinya caku bawang peri panjang bawang peri bawang peri oke dan teman-temannya itu batang merumput nah sekarang ke fungsinya atau kegunaan batang kegunaan batang batang itu seperti apa namanya truk pengangkut kalau diibaratkan daun itu sebuah pabrik tempat mengolah tempat produksi maka batang adalah truk pengangkut ada truk yang berangkat ke pabrik ada truk yang menilalkan pabrik truk yang berangkat ke pabrik atau yang mengangkut bahannya fotosintesis alias air dan zat hara dari akar ke daun itu truknya namanya silim mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun itu truk yang berangkat ke pabrik silim kemudian truk yang pergi dari pabrik mengangkut hasil fotosintesis setelah selesai dimakan sudah jadi makanan dari daun ke semua kemudian tumbuhan yaitu namanya ploem nanti habis kita tanya satu persatu yang gak satu persatu gak mungkin satu persatu gak cukup faktanya ya lalu sebentar kemudian fungsi yang lain dari batang penopang agar bisa berdiri tegak karena batang itu beratkan tiangnya kemudian yang terakhir menyimpan cadangan makanan namun tidak semua batang menyimpan cadangan makanan hanya yang batangnya bisa kita makan saja yang menyimpan cadangan makanan contohnya tebu sagu itu yang menyimpan cadangan makanannya di batang kalau padi ya gak nyimpan di batang gak bisa kita makan batangnya padi ya jadi dimakan bujik lanjut bunga bunga nanti materinya ada dua yang pertama bagian bunga yang kedua adalah fungsinya bunga nah dari bagian 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 bunga dulu mulai dari yang paling bawah paling bawah adalah tengkai lalu kemudian ada bagian yang hijau yang dia masih menutup kalau lopak bener kalau lopak insya Allah pintar kemudian bagian yang paling yang buahnya yang besar sendiri namanya mah kota yang berwarna warni kota bunga bener kemudian bagian yang banyak dulu yang banyak dulu yang banyak seret-seretnya banyak benang sari benang sari benang sari dulu ya yang banyak itu benang sari yang putih cuma satu kalau benang sari miliknya kalau putih miliknya oke sekarang kita ke fungsinya buah bunga fungsinya sebagai alat perkembang dia kan karena dia yang jantan dan si betina jantannya tadi apa benang sari benang sari benang sari betinanya apa putih putih lanjut sekarang ke buah dan biji bagian buah dan biji buah bagiannya dulu ya kok gak bisa pas ntar-ntar pelan-pelan ya sudah bisa nah bisa dilihat di situ bagiannya buah sampai buah itu yang kita makan biji kulit buah kemudian biji yang di dalam sama kulitnya yang saya keluar sendiri sekarang kita kebut ke apa sih buah dan biji untuk tumbuhan sendiri buah itu fungsinya untuk melindungi biji karena biji itu bakal tumbuhan baru nah ini buah melindungi biji karena biji adalah bakal tumbuhan baru calon anaknya si pul ini oke sekarang yang ini ini tidak masuk materi sebenarnya hanya tambahan saja insyaallah gak akan keluar di pas karena memang gak ada tapi yang berdasarkan bijinya tumbuhan itu bisa dibagi dua yaitu terbuka dan terbuka maksudnya gimana tidak punya daging buah gak punya daging buah jadi bijinya langsung kelihatan contohnya itu pakis pakis haji melinjo damar ada lagi padi itu juga iya padi itu tidak punya daging buah oh nanti lagi mau habis kemudian kalau biji tertutup ini biasanya ada daging belum yang bisa kita keluarkan jeruk ada daging buahnya jelas ada 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 buir-buirnya mangga ada kacang panjang ada pakai serput putih-putihnya itu daging buahnya dan seterusnya kita lanjutkan lagi kemudian berdasarkan keping bijinya tumbuhan dibagi dua berkeping satu monokotil dan berkeping dua dikotil sekarang bedakannya gimana sekarang bedakannya bijinya itu bisa dibelah apa tidak kalau bijinya nggak bisa dibelah kayak jagung misalnya salak sama padi berarti dia monokotil mono itu artinya satu nah tapi kalau bijinya bisa dibelah kacang kacang kedelai bisa jadi dua kan bijinya kalau dia berkecambah letok jadi dua baru setelah itu tumbuh daunnya nah rambutan mangga dan segala macamnya itu berkeping dua atau dikotil di artinya dua oke sebelum ke IPS ada yang mau ditanyakan dulu IPS nya insyaallah wampang dengan pantai dan pantai tinggi ada yang mau tanyakan silahkan tidak ada tidak ada baik lanjut langsung ke IPS ke IPS ini 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 langsung kita ditampilkan jawaban tematik halaman berapa itu ya yang dari APR kan pantai dataran tinggi dataran rendah pertama lokasinya dulu kalau pantai berbatasan dengan laut memang artinya pantai kan berbatasan daratan dengan lautan otomatis tingginya ya 0 gak ada gak punya ketinggian lalu dataran tinggi dataran tinggi oh dataran tingginya di tengah ya gak di samping kalau kawes dataran tinggi 500 meter mdpl 500 mdpl meter di atas permukaan laut sedangkan dataran rendah 200 dataran rendah ini 0 sampai 200 200 kalau disini terusnya ketinggian 200 tapi 0 sampai 200 mdpl kemudian ciri-cirinya seperti itu kalau di pantai udara panas kalau di dalam tinggi sedikit rendah semperdaya alamnya kalian ini mungkin barangkali ada yang belum ngumpulkan tugas masuk ada bisa nyuntuh semperdaya alamnya kalau dipanggil di apa gak dikerjakan semperdaya alamnya ikan garam laut ikan garam rumput laut maksudnya mutiara dan macam-macamnya kalau di pantai sementara kalau di dataran tinggi perkebunan salah ketek ya itu seharusnya teh teh kopi sayuran cengce sementara di dataran rendah yang banyak pertanian ya padi lewan ternak kemudian langsung ke mata pencaharian mata pencahariannya ya seperti itu kalau di pantai banyak nelayan banyak petani garam budidaya mutiara barangkali pengerajin kulit kerang dibikin rajinan terus dijual sementara kalau di dataran tinggi ya pastinya berhubungan dengan perkebunan entah yang punya perkebunan ataupun pekerja perkebunan bisa pengusaha tempat wisata mungkin menyewakan vila-vila biasanya kan kalau orang pengen ngadeng ke dataran tinggi ke vila ke mana di puncak bogor kemudian kalau di dataran rendah ya petani petangak pegawai pantoran sebelum Ustazah share ulang linknya karena ini sudah mau habis ada yang mau ditanyakan kalau enggak ada yang ditanyakan tak tanyai kita tutup dulu kemudian 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 Terima kasih.